Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tidak ada manusia yang luput dari kesalahan Sesekali kita pernah tak kuasa bersabar menghadapi bujuk rayu nafsu Namun setelah sempat terjatuh, jangan lantas menjadi lemah dan putus asa Bangkitlah kembali, kumpulkan lagi kepingan-kepingan kesabaran yang sempat berserekan Karena ampunan Allah lebih luas dari dosa apapun yang pernah kita lakukan Kecuali dosa syirik yang dibawa mati Bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang semurni-murninya Agar kita termasuk orang-orang yang beruntung Hai orang-orang yang beriman Bertaubatlah kepada Allah dengan taubat nasuha Taubat yang semurni-murninya Quran Surat At-Tahrim ayat 8 Bertaubatlah memohon ampunan kepada Allah dengan sebenar-benarnya Dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi Karena Allah sangat menyukai hambanya yang bertaubat Setan tidak pernah beristirahat dari usahanya mengajak manusia ke jalan yang sesat Dan menjauh dari kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala Selayaknya kita pun jangan sampai lengah hingga memberi celah bagi setan Untuk menggoda kita melalui hawa nafsu Oleh karena itu kita perlu terus-menerus menguatkan kesabaran Agar tidak mudah terpujuk rayuan hawa nafsu Bila kita pernah terjatuh ke dalam jurang kesesatan Dan melupakan Allah Janganlah pernah berputus asa dari rahmat dan kasih sayang Allah Karena dia begitu menyayangi hamba-hambanya Terlebih hambanya yang mau bertaubat dan kembali kepadanya Allah membuka ruang yang tidak terbatas bagi hamba-hambanya yang mau bertaubat Meski dosa-dosa hambanya sangat besar Selama hanya kepada Allah kita meminta Maka Allah akan mengampuninya Allah tidak pernah meninggalkan kita Tetapi seringkali kita yang berlali menjauh darinya Setelah bertaubat dan keping-keping kesabaran Telah kita satukan kembali Kita akan kembali kuat untuk melangkah lagi Dengan kesabaran yang kuat Kita akan menjadi lebih mampu bertahan dalam menjalani hidup Pujukan dan rayuan hawa nafsu menjadi tidak berarti apa-apa Ketika kita berpegang erat pada agama Allah Mulailah melakukan amal-amal soleh Untuk menutupi jejak dosa di masa sebelumnya Secara perlahan dan terus menerus Sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu Menghapus perbuatan-perbuatan yang buruk Quran Surat Hud ayat 114 Semoga bermanfaat Wa bilahi taufiq wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax